Gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, akhirnya mencatatkan debut sebagai starter KMS KDNZ saat menghadapi Ostende pada Laga Persahabatan, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Marcelino turut mencetak gol dan membantu timnya menang dengan skor 3-1. Pada Laga yang digelar di Albert Farah, Ostende, Belgia, Marcelino Ferdinand dipercaya sebagai starter oleh pelatih Marc Grosjean. Kesempatan itu ternyata tak disiasiakan oleh Marcelino. KMS KDNZ langsung unggul duluan pada menit ke-35 melalui Aiman Kasimi. Keunggulan itu bertahan sampai peluit akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, Ostende berhasil mencetak gol penyeimbang melalui Kenny Rojasantos dari titik putih. Namun, situasi itu hanya berlangsung sebentar setelah KMS KDNZ balik unggul pada menit ke-53 melalui Joachim Carchela. Kemenangan KMS KDNZ akhirnya dipastikan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-73. Marcelino Ferdinand mencetak gol melalui tendangan yang gagal diantisipasi keeper Ostende. Hingga peluit panjang dibunyikan tak ada gol tambahan. Marcelino Ferdinand juga terbukti mengungguli penyerang Singapura, Ilhan Fandi. Marcelino berhasil mencatatkan debut sebagai starter untuk pertama kalinya ketimbang Ilhan Fandi. Padahal, Ilhan Fandi lebih dulu yang bergabung dengan KMS KDNZ. Namun, Ilhan Fandi sampai saat ini belum dipercaya bermain sebagai starter KMS KDNZ.